tetapi yang saya mau balikan lagi kita lagi bicara tentang konteks bagaimana Indonesia ini harus memiliki dua institusi ini yang berfungsi sesuai tugas dan peran masing-masing secara profesional yang kedua, kasus Sambo ini menunjukkan betapa hebatnya sebuah organisasi yang punya dinasti ya kan, nah ini yang kita kemudian mesti cut, dengan cara apa menurut saya paling mudah, seperti sampaikan komponans tadi dan juga Pak Habib di Roma bagaimana misalnya kalau kultural, udah aja kita jadi polisi yang sederhana aja, kepangkatannya biar gak usah kayak militer begitu, ya kan jadi nanti gak ada tuh yang kata Pak Habib di Roma ada orang pake loran-oran, marah-marahin wartawan seperti itu, nah itu paling mudahnya yang kedua, dia jelas mesti dibawah sesuatu saya gak mau tau, dia mau model Jepang dibawahnya Kemdagri, atau dia mau model Amerika dibawah di bawah PM Dakota atau di bawah negara bagian tapi yang pasti, Bu Kodi menurut Bu Kodi, tidak pas kalau langsung dibawah presiden, ya? Dari awal, dari awal tahap 6-7 keluar, saya yang paling bicara dulu makanya apa yang ngomongan Pak Agus Widjaya kemarin, itu sih sudah lama kita bahas tapi kan gak pernah bisa tembus, Pak ya, ya, Pak Agus Widjaya memang di awal tahun ini kembali ini jauh sebelum Kasusambo ya, sekitar 7 bulan yang lalu lah, kurang lebih berarti itu mengingatkan bahwa mengusulkan ya, di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri, kalau gak salah itu sudah terus-terusan, Pak Indra tapi gak pernah bisa tembus, karena dari dari pihak polisi gak pernah mau itu saya malah udah bicara langsung dengan Pak Tito loh, waktu itu saat Pak Tito menjadi Mendagri, saya malah dari polisi yang justru tidak mau ya? banyak dataan, saya bilang polisi ini sekali lagi, bukan polisinya semua ya dinasti yang gak mau terganggu sekali lagi nih, saya udah gak bicara oknum juga, saya bicara dinasti waktu itu saya sampai, aduh Pak Tito selamat jadi Mendagri gitu, kalau gitu Pak sekarang lah waktunya untuk kemudian membuat polisi itu di bawah Kemdagri tapi toh tetap polisi di atasnya gitu nah, tapi kata Pak Tito waktu itu yaudah, pokoknya suara akan terus saya sempat bersuara, tapi ya lama-lama sama sih suara saya gitu ya kalah lah sama dinasti-dinasti Superpower